Orang tidak dikenal merusak sepanduk calon legislatif di Deli Serdang, Sumatera Utara. Detik-detik aksinya terekam kamera pengawas. Aksi perusakan sepanduk caleg di rumah Juang Prabowo Gibran di Jalan Pelita, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Tiga pelaku datang dengan sepeda motor. Usai memantau situasi sekitar dan dirasa aman, pelaku langsung merobek sepanduk caleg yang terpasang di dinding rumah. Robekan sepanduk tersebut lalu dibawa kabur pelaku. Pemilik rumah sudah melaporkan ke polisi dan bawaslu Kabupaten Deli Serdang terkait kejadian 14 Januari silam tersebut. Tapi tak kunjung mendapatkan kepastian hukum dari dua lembaga tersebut. Saya berkoordinasi, saya ke Polsek. Polsek menyatakan itu bukan wewenang mereka, tetapi di Gakumdu yang ada di resta Deli Serdang, di reskrimnya. Maka hari itu juga saya berkunjung ke reskrim resta Deli Serdang dan dia menyatakan itu Gakumdu itu ada berada di bawaslu. Nah, maka kita pun kembali berkunjung ke bawaslu meminta kepastian hukum. Nah, kata bawaslu adalah itu bukan wewenang mereka, tetapi wewenang di dana umum di reskrim ataupun di kepolisian. Sepanduk calik yang sebelumnya rusak kini telah diganti dengan yang baru. Pemilik rumah berharap pelaku dapat segera ditangkap. Yono Siaputra melaporkan untuk NET.